Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Inna as-sama' wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana' anhu mas'ula Inna as-sama' wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana' anhu mas'ula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maha benar Allah dengan segala firmannya Iqra'ul Quran fa'inahu ya'anti yaum al-qiyama syafi'an li'ashabi Bacal Al-Quran maka InsyaAllah Al-Quran yang kita baca Akan menjadi syafaat bagi kita semua Amin ya Rabbal Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Para hadirin pemirsa cahaya hati Ainyustib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para hadirin yang berada di dalam masjid Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Menjadi calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Apa kabar nih ibu-ibu bapak-bapak Alhamdulillah Boleh gak saya yel-yel nih Boleh gak Ibu-ibu bapak-bapak kalau saya tanya apa kabar Jawabnya Alhamdulillah Summalhamdulillah Summalhamdulillah Allahu Akbar Mantep gak Apa kabar bapak-bapak ibu-ibu Alhamdulillah Summalhamdulillah Summalhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Alhamdulillah pada siang hari ini Allah berkenan memberikan nikmat ke dunia Kita bisa berkumpul Di acara Cahaya Hati Ainyus Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita dilarang untuk menciptakan berita hoax Apa bu Hoax alias hoax Mau bicaranya hoax sama aja ya Apa itu berita hoax Berita hoax berita hoax adalah Berita yang tidak benar Berita yang tidak ada Lawannya hoax Lawannya hoax Fakta Kalau fakta itu Yang sebenarnya Yang ada Yang hoax berarti yang Tidak fakta Kalau saya bicara misalnya Tangan saya dua Hoax apa fakta Fakta Tangan saya tiga itu Hoax Nah bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak boleh menciptakan Atau membuat berita hoax Berita hoax Berita mengada-ada Kalau ibarat kita mengarang-ngarang Menciptakan berita yang tidak ada Menjadi ada Aduzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyhal ladina amanu Inja akum pasikun binaba'in Patabayanu Antusibu kau mambijahalatin Patusbihu alama fa'altum nadimin Hai orang-orang yang beriman Apabila datang kepadamu seorang yang fasik Orang yang fasik adalah orang yang gemar berbuat dosa Gemar berbuat sah Salah Ada gak orang yang gemar berbuat dosa bu? Banyak Banyak Ada orang dalam sehari Kalau gak berbuat dosa Seakan-akan punya hutang Bener gak? Wah punya hutang nih bu Kalau hutang duit mending bu ya? Mending gak? Yang gak juga ya Ada orang kalau gak berbuat dosa Kalau gak bikin hoak Merasa ada yang kurang Merasa punya hutang Maka kata Allah Apabila datang orang pasik kepadamu Membawa satu berita Patabayanu Maka bertabayunlah Maka telitilah Periksalah Apakah benar? Apakah ti? Tidak Bahkan kalau di dalam Tafsil Jalal lain Oleh imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Al-Suyuti Itu katanya Patabayanu Ay Patastabatuh Hendaklah diteliti Lebih dulu Jangan main asal Neri Neri Maka Bisa jadi Antusibu Kau membijakan latin Berita yang hoak itu Bisa menjadi musibah Bagi umat Bagi kita Bagi rak Benar gak bu? Kalau ada berita hoak Kalau disebarkan Bisa jadi itu Akan menjadi musibah Bagi kita Benar bu? Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hoak ini Ada empat ya bu ya Yang pertama Hoak itu Berupa mitos Mitos adalah Ucapan Atau omongan Tapi Omongan ini salah Pendapat ini salah Namun terjadi Berulang-ulang Turun-temurun Mitos Misalnya apa Saya bicara Bahwa saya Keluarga saya Adalah orang kaya Bapak ibu tau gak? Tau Saya keturunan orang kaya Turunan pertama Sampai ketujuh orang kaya Sayangnya saya Turunan kedelapan Jadinya gak 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 Mitos Kita gak tau Orang mengaku-ngaku Ya kan Mudai Ngaku-ngaku Saya nih Keturunan orang kaya Yang mengaku-ngaku Kemudian yang kedua Glorifikasi Apa glorifikasi? Glorifikasi adalah Tindakan Perbuatan Ucapan Melebih-lebihkan Jadi ada orang nih Kita lebih-lebihkan Bahkan kalau bisa Kita puji Kita sanjung Yang gak bagus dibikin Mbak? Dibikin bagus Yang jelek dibikin Mbak? Bagus Glorifikasi Ini menyangkut Like and dislike Suka gak suka? Gak suka Atau Demonisasi Apa demonisasi? Bu Ini ilmu ya bu ya Walaupun Gak ngerti Minimal ibu Dapat menangkap Demonisasi Demonisasi adalah Menjelek-jelekan Orang Yang padahal Sebenarnya bagus Kebalikan dari Glorifikasi Namanya gak suka Ya kan Dibuat berita Si Halimah Punya hutang Bener gak bu? Ibu-ibu sambil Nyari kutu nih Eh bu Kalau sekarang Masih nyari kutu gak sih? Boleh gak ya? Jaman canggih gak ya? Nyari apa? Nyari Youtube ibu Sama nanda sinetra nih bu ya? Iya Dibikin berita Si Halimah Punya hutang Padahal gak punya hutang Ya kan? Orangnya dermawan Suka bersedekah Suka memberi Akhirnya Dijelek-jelekan Atau yang ketiga Info Yang menyesatkan Ibu-ibu Ngasih info Hari ini Majlis Taklim Mengadakan Maulid Misalnya Gak tahunya Gak bikin Maulid Ibu kocar kacir Wah saya ada rencana Mau Nganter anak Mau belanja Mau kemana Gara-gara Infonya simpang siur Akhirnya Berantakan Info Sesat Atau yang keempat Mengada-ada Berita bohong Belaka Wah ini gak boleh Na'udhubil Yang gak ada Diada-adakan Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Baginda Rasul Pernah bertanya Kepada para sahabat Wahai para sahabatku Taukah kalian Apa itu Gibah Kemudian Para sahabat menjawab Allah Mana dia Tidak suka Kemudian Sahabat bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana Seandainya Berita itu Benar Adanya Misalnya Si halimah Mohon maaf nih Ada namanya halimah Gak ada Halimah mencuri Padahal gak mencuri Ya bu Padahal halimah Bukan pencuri Saya suka ada nih Orang Mohon maaf nih Kadang-kadang Kalau berkunjung Ke rumah orang lain Tangannya Apa bu Pecicilan ibu ya Iseng Kalau gak ngambil Sesuatu Ada yang ku Ada yang ku Benar gak bu Benar Misalnya Ya kan Padahal Si halimah Gak seperti itu Maka Sahabat bertanya Wahai Rasul Bagaimana Seandainya Berita itu Adalah benar Kata Rasul Itu Adalah Gibah Engkau Menjelekan dia Di belakang dia Itu benar Adanya Namanya Gibah Sementara Jika engkau Mengada Ada Sama seperti Berita Hwak Engkau Mengada Ada Maka itu Adalah Fitnah Kata Kata nabi Wal Fitnatu Ashad Dominal Potli Fitnah Lebih kejam Daripada Pembuh Maha Bapak ibu Masya Allah Tahu barokallah Guru Sejenak sebentar Luar biasa Guru Begitu legas Tugas Dan sangat Sekali Bisa dimengerti Ya bu Betul bu Guru Keliatannya nih Dari pembahasan guru Ada yang mau bertanya Guru Silahkan Ada yang mau bertanya Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Sri Mulyani Dari Majelis Taklim Ahlidayah Kampung Cerewet Bekasi Timur Saya mau tanya Pak Ustadz Apakah Di jaman Rasul Ada kasus Penyebaran Hoak Kalau ada Bagaimana Cara Rasul Menanggapinya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas persanyian Ibu Silahkan guru Baik Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah ada Di jaman Rasulullah Penyebaran Berita Hoak Jelas Ada Jangan kan Di jaman Rasul Di jaman Nabi-Nabi Sebelumnya Di jaman Nabi Adam Ada Hoak Nabi Adam Dibohongi oleh Iblis Jangan makan Buah huldi Ternyata Makan Gak apa-apa Makan Nabi Nuh Ada Nabi Nuh Dituduh orang G Sekarang Nabi Muhammad Apakah ada Ada Misalnya Suatu ketika Istri Rasulullah Siti Aisyah Siti Aisyah Mohon maaf Dari Abdullah bin Muljam Itu menyebarkan Berita Itu menyebarkan berita Siti Fatimah Yang Minta Supaya Diberikan Asisten rumah tangga Diberikan Pembantu oleh Saidina Ali Kenapa Karena Saidina Siti Fatimah Setiap hari Menumbuk Gandum Gandum Dihancurkan Ditumbuk Kemudian Mengurus rumah tangga Maka Siti Fatimah Merasa Gak kuat Lalu Mengadu Bahwasannya Saidina Ali Tidak memberikan Pembantu Apa yang Dilakan Rasul Rasul Mempertemukan Keduanya Saidina Ali Dengan Siti Fatimah Dipertemukan Apakah Benar Lalu Kata Rasul Bahwasannya Sebaik-baik Ibu Adalah Orang Yang Bisa Membenahi Rumah Tangganya Seorang Diri Dan Itu Adalah Ladang Pahala Bagi Ibu Demikian Masya Allah Terima kasih Tabarok Allah Guru kita Ustaz Ridwan Hussein Yang telah Memaparkan Begitu Luar biasa Mudah-mudahan Apa yang Beliau Sampaikan Jadi amal Kebaikan Buat beliau Dan jadi Kebaikan Buat kita Semua Amin Ya Robbal Setelah Ini Kita Akan Ngaji Bersama Ustaz Bundawir Ngacir Jangan Kemana-mana Tetap Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih